Macintosh, brand komputer dan sistem operasi dengan karakter khas. Di Indonesia, Mac memiliki penggemar dan pengguna yang tidak banyak jumlahnya, namun cukup fanatik. E-Lifestyle, komunitas Mac, Sabtu 23 Juli pukul 14.30 di Metro TV. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di E-Lifestyle, program yang kami dedikasikan untuk teknologi informasi di Indonesia. Kali ini bersama saya, Mutia Hafid. Pemirsa di Indonesia, komputer Apple Macintosh memiliki keunikan sendiri. Walaupun tidak sebanyak komputer berbasis Windows, tapi pengguna Mac adalah orang yang fanatik. Mereka tergabung dalam sebuah komunitas. Apa saja yang mereka pergunjingkan dalam komunitas, lalu apa yang mereka dapatkan dalam komunitas tersebut? Sebelum kita bahas semua itu, kita saksikan dulu laporan berikut ini. Sistem operasi komputer alternatif selain Windows dan Linux untuk saat ini adalah Mac OS buatan Apple Computer. Meskipun pengguna komputer Apple Macintosh baru mencapai sekitar 5% dari keseluruhan pengguna komputer di Indonesia, Apple memiliki penggemar tersendiri yang cukup fanatik. Sekali memakai Apple, mereka sulit berpaling ke komputer bersistem operasi lainnya. Seperti misalnya para anggota milis ID Mac ini. Ketertarikan mereka terhadap Mac telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka ibarat kelompok menentang status quo terhadap dominasi komputer berbasis Wintel. Kebiasaan membawa iBook atau PowerBook kemana-mana seakan sudah menjadi sebuah keharusan. Hal ini disebabkan sebagian besar dari mereka adalah pekerja mobile di bidang desain grafis dan editing. Bagi kebanyakan pengguna, ketertarikan pada desain dan keunikan sistem, ketangguhan performa, serta keamanan Mac OS dari virus atau spyware menjadi alasan utama. Hingga saat ini jajaran produk komputer desktop dan laptop Apple hadir beragam jenis. Mulai dari jenis desktop seperti Power Mac, iMac, atau Mac Mini, hingga jenis laptop seperti PowerBook maupun iBook. Sedangkan perkembangan Mac OS sendiri telah sampai pada generasi kelima, yaitu Mac OS X atau lebih dikenal dengan Tiger. Beberapa distributor produk Apple banyak bermunculan untuk mengakomodasi kebutuhan para pengguna Mac yang semakin banyak. Bahkan saat ini telah berdiri pusat pelatihan Apple yang sekaligus juga sebagai pusat servis dan penjualan, yaitu iBox. Pelatihan yang diajarkan mulai dari pengetahuan dasar pemakaian sistem operasi Macintosh, hingga tingkat advance misalnya desain grafis dan audio-video editing. Namun masalah harga yang cukup tinggi dan kompatibilitas sistem operasi Mac dengan beberapa software tertentu masih menjadi kendala tersendiri. Pemirsa untuk membahas topik komunitas Mac, di studio telah hadir Dirga Yuzha Setiawan yang sejak kelas 6 SD sudah menggeluti Mac. Dan juga sudah hadir Ari Budiarto Suchitro sebagai trainer Mac. Selamat siang. Selamat siang. Yuzha dan juga Jibeng panggilannya ya. Iya, panggilannya. Oke, ini dua-duanya penggemar Macintosh. Iya. Kenapa sih? Kok fanatik banget? Tadi waktu kita tayangkan apa namanya, footage-footage tentang Mac semuanya, oh ini yang ini, itu yang itu, kenapa sih? Ini banget fanatik banget kelihatannya. Well, basically, komputer Apple itu lebih bagus daripada PC. Apanya yang lebih bagus? Oke, kita lihat sendiri. Kita lihat dari penggunaannya ya. Iya, kita sehari-hari memakai komputer itu buat apa? Kita, oke, kita basically kita akuin aja, kita memakai komputer buat internet, cek email. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Mbak terakhir kali kena virus kapan? Lost count. Yaudah. Saya terakhir kali kena virus itu tahun 98. Itu terakhir kali saya pakai PC. Oke. Jadi, sejak saya pindah ke Mac, saya sudah tidak pernah kena virus lagi. It's a thing of the past, kata orang-orang. Betul. Oke, Yuzha, kalau Yuzha, kenapa Yuzha dari kelas 6 SD sudah pakai ya? Saya kelas 6 SD kebetulan ceritanya begini, jadi saya masuk ke lab komputer, kalau semua anak-anak sukanya Windows, jadi mereka lari pakai Windows. Saya ketinggalan komputer Mac, jadi saya pakai Mac dari dulu. Nah, dari pertama itu saya agak tidak suka, cuma setelah mulai lambat laun mengenal dan lebih tahu, saya senang banget pakai Mac. Untuk SD itu kan banyaknya anak-anak main ya, kalau di Windows itu ada diger, ada apa. Kalau Mac itu game-nya apa sevariasi dengan komputer-komputer atau PC biasanya? Untuk anak-anak pas 6 SD. Kalau dulu ya, dulu game Mac sangat sedikit, sampai sekarang juga sebenarnya bisa dihitung pakai jari ya. Iya, tapi lucunya game yang ada di Mac itu game-game yang terbaik. Iya, kita nggak ada game yang biasa-biasa aja, game di Mac selalu ratingnya top, paling bagus. Tapi tadi di paket pengantar juga disebut, tapi mahal, jangan-jangan komunitas Mac ini komunitas orang-orang bergensi kelas atas aja nih. Oh tidak juga, itu sebenarnya misconception umumnya. Karena emang ada pada tempatnya, dulu itu Apple sempat mahal. Oke, tapi sekarang Apple bisa dibilang udah under new management. Dulu yang pendirinya Apple, dulu sempat dipecat dari Apple. Bayangin, pendirinya aja sempat dipecat. Sekarang pendiri originalnya sudah balik lagi, dia oke, dia mau benerin Apple sendiri. Jadi pokoknya mahal itu adalah misconception. Misconception yang lama. Jibeng sendiri punya apa nih, jenisnya nih? Oh ini barang kesayangan saya namanya powerbook. Itu mahal? Keluar dari kocek sendiri atau dari orang tua? Oh kocek sendiri dong. Oke, tapi kita bicara komunitas ya, karena topiknya adalah komunitas Mac. Apa sih yang biasanya Yuzha, Jibeng lakukan selama mungkin ketemu-ketemu sama teman-teman di komunitas Mac? Kalau kita gathering biasanya kalau ada software baru, atau ada problem baru, atau ada seperti itu. Tapi kalau kita gathering itu, kita sharing informasi, apa yang kita tahu, knowledge kita, kita bagi ke teman-teman. Karena sebenarnya komunitas Mac itu bisa, gak agak terlalu besar. Jadi, tapi kita semua connected banget, karena kita semua satu, under Mac. Seberapa besar sih Jibeng komunitas Mac di Indonesia ini? Sebenarnya untuk jenis-jenis komunitasnya ada banyak ya, tapi yang paling aktif itu ID Mac. Itu dari, itu melis di Yahoo, itu software sekarang membernya ada 850 orang ya, kalau gak salah. Itu suka ketemu cuma di internet aja, atau juga suka ketemu langsung? Kita on a minute basis, ketemu di email. Berapa sering, sorry? Oh, daily basis. Tapi kalau minute basis. Minute basis. Tapi kalau mungkin ada sebulan sekali ketemu langsung? Sebulan sekali mungkin enggak ya, tapi setidaknya paling dikit, tiga bulan sekali ada ya. Ya, atau enggak kalau lagi ada Mac keluar produk baru, atau software baru, selalu ketemu. Kalau keluar produk baru itu, apa tuh? Ngobrolin teknologinya, atau kemudian, eh kita beli, rame-rame gitu enggak sih? Yang jelas pertama, teknologi dan harga ya. Kalau Apple tuh, kalau dia bikin teknologi baru, pasti harganya lebih murah dari produk sebelumnya. Jadi apa aja yang diomongin? Kalau ada produk baru, oke, ini harganya lebih murah. Terus, apa lagi yang dibahas? Harddisk-nya, memorinya, video card-nya, terus fitur-fitur yang enggak ada di komputer PC biasa. Banyak fitur di Mac yang orang PC aja enggak pernah kepikiran. Yang orang biasa pakai Windows, loh, aku enggak tahu bisa begitu, gitu. Kok bisa sih? Masa sih? Aku waktu itu pernah ya, aku ikut dalam komunitas sebuah merek telepon seluler. Tapi kan ada beberapa nih keluar telepon seluler. Jadi bisa ketemu dengan pesaing-pesaingnya, terus sama-sama berdebat gitu, bahwa ini teknologinya lebih bagus. Atau teknologi, apa namanya, produsen A lebih bagus. Kalau kamu suka ketemu juga enggak dengan komunitas mungkin pengguna PC biasa, terus berdebat gitu. Wah, kita punya ini, PC enggak punya itu. Sering enggak gitu? Itu pekerjaan saya sehari-hari, Mbak. Dengan siapa aja? Ada komunitas lain selain komunitas Mac? Seperti komunitas mungkin pengguna IBM atau Compaq? Kucunya pengguna Mac tambahan sekarang adalah komunitas Unix. Karena Mac OS 10 itu udah berbasis Unix. Dan itu bisa dibilang termasuk Unix yang paling user-friendly. Sehingga orang awam pun bisa mengerti cara pakai Mac OS 10. Oke, baik. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama Ilha Fsal. Dan bagi Anda yang ingin memberikan komentar atau bertanya langsung, silakan hubungi kami di 02-158-3022 atau kirimkan SMS di 0811-140-772. Kami kembali usai, Pak Rewara. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita simak dulu berbagai pendapat kalangan komunitas Mac di Indonesia. Mac OS 10 itu sangat mudah, terus user-friendly. Kalau bahasa Inggrisnya user-friendly. Terus betul-betul komputer untuk orang bodoh. Jadi tinggal pakai. Nggak perlu ngutak-ngatik DLL dan sebagainya. Dan plug and play. Saya beralih ke Mac karena saya lebih bermain di ofis ya. E-mail, terus word, presentasi, dan itu banyak virus kalau di virus. Kalau di Mac hampir 99% aman dari virus ini. Kalau pakai Mac, saya bebas. Bebas dari virus, saya bisa kerja, nggak pikir yang lain. Lebih ke arah reliable ya. Jadi dulu diracuninnya bilang nggak ada virus, stabil dan sebagainya. Penasaran ternyata benar ngurusin antivirus itu minta ampun sakit hatinya soalnya. Memilih Mac itu karena dia lebih stabil ya. Menurut saya sih dibandingkan dengan operating system yang lain gitu. Dan itu juga dipergunakan untuk kebutuhan pekerjaan saya juga gitu. Mungkin sebagian bilang ya bakalan iya. Tapi ternyata nggak juga. Ternyata ada produk-produk yang afiliasi lain yang bergabung dengan Macintosh. Jadi bisa digunakan dengan Macintosh. Tapi mungkin separuh akan bilang iya gitu. Sebagian besar yang saya tahu dari beberapa teman milis memang fanatik sekali. Ada sebagian kecil yang masih menggunakan Windows di sisi-sisi kehidupannya. Ada juga yang bener-bener fanatik. Ada mengkoleksi beberapa Mac sebelum-sebelumnya. Karena saya pakai Mac, saya fanatik sama Mac. Udah gitu aja. Gini ya kalau kita punya cewek cantik, kita pasti bener-bener fanatik terapi itu cewek kan. Bener-bener suka banget, cinta banget sampai yang bener-bener mau deh bela-belain gitu. Bisa dibilang mereka itu fanatik banget gitu dibandingkan pengguna yang lain. Ibaratnya cewek cantik katanya Mac ini. Tapi kita akan terima dulu telepon baru kita akan bahas lebih jauh mengenai komunitas Mac. Ada Dias di Jakarta. Sore Dias. Halo. Halo. Dias silahkan langsung. Mau nanya ke mas yang dua ini tentang masalah Mac yang G5 ya mas ya. G5 itu kan saya mau ambil animasi ntar kuliahnya. G5 itu kalau misalnya memori yang misalnya ada penuh itu bisa diupgrade lagi nggak? Terus satu lagi kalau misalnya G5 itu kan bener-bener nggak perlu kayak box CPU sendiri kan? Jadi emang udah nggak bisa ditambahin box CPU sendiri ya? Jadi cuma layar, keyboard, sama mouse aja gitu aja cukup. Nangkep ya? Nangkep. Oke baik. Dias kita akan jawab sesaat lagi tapi kita terima dulu telepon dari Wawan di Depok. Wawan selamat sore. Selamat sore Pak. Langsung. Saya mau tanya apakah system itu bisa facility-nya di-convert ke Windows? Itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua adalah bisa nggak dia compatible dengan iPod atau pipet, kepet-kepet yang lain gitu loh. Soalnya saya selama ini pakai itu apa, iPod O2 atau yang lain gitu. Spesialnya itu untuk yang apa, yang video-video yang khusus kayak ofisnya gitu loh. Bisa? Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat sore. Kita jawab dulu Dias. Jibeng silahkan. G5, dia mau pakai G5 untuk sekolahnya. Buat di iMac ya? Kalau iMac itu. Dalam hal animasi. Oke. iMac itu sebenarnya, kenapa dia disebut iMac? Itu adalah alasannya. I itu sendiri itu singkatannya internet ready. Jadi pada dasarnya iMac itu, it's a compact computer. Jadi semuanya itu ada dalam satu unit. Makanya kalau kita mau pakai komputer yang kelas berat, itu tetap disarankan membeli Power Mac G5. Tapi iMac-nya sendiri, iMac G5, itu sebenarnya emang udah powerful banget. Oke. Jadi prosesor itu udah cepat banget. Udah hampir bisa menyamakan dengan Power Mac G5 yang kelas berat. Nah, kalau untuk masalahnya memori, itu ganti memorinya gampang kok. Bisa ya? Bisa banget. Kalau dari Pak Wawan tadi, aku agak sulit menangkapnya, tapi sepertinya bagaimana untuk mengambil keuntungan yang ada di Windows, kemudian diterapkan di Apple, itu bisa nggak sih? Sebenarnya pada dasarnya gini, limitasi-limitasi Mac terhadap Windows, itu sama dengan limitasi Unix terhadap Windows. Jadi, Mac itu yang bisa dapat dari Windows pada dasarnya, ya tertentu ya, tapi kayak misalnya software X-nya itu nggak bisa dijalanin di Mac. Kita harus cari software-software yang udah dibuat, atau di-recompile ulang untuk dijalankan di Mac. Tapi rata-rata untuk pekerja yang mungkin lebih banyak menggunakan text base gitu ya, kita kan kenal, ini persepsi orang ya, bahwa Apple itu Mac itu kuatnya di-design, grafik. Tapi ini yang text base gitu juga. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita buat internet aja udah nggak perlu khawatir virus. Sama dengan office usage. Jadi saat kita, bayangkin, kita kalau misalnya dalam satu tahun nggak pernah kena virus, kita menghemat berapa banyak uang untuk antivirusnya sendiri, dan downtime untuk administrasi kantor. Oke, kembali kita ke komunitas Mac ya, katanya orang-orang dalam komunitas Mac itu fanatik sekali, nggak mau pindah. Betul nggak sih? Yuzha kebayang nggak nanti beberapa tahun ke depan Yuzha mau meninggalkan Apple dan pindah ke PC biasa? Kalau saya ya, lihatnya, orang fanatik kenapa? Karena mereka udah membandingkan PC dan Mac. Mereka lihat sesuatu yang di PC yang sama sekali nggak pernah kepikiran, kalau di Mac itu sama sekali nggak ada virus, nggak ada namanya worm, nggak ada kamu harus update tiap hari. Dan kita sini misalnya, contoh di PC Windows, kita ganti setting internet, restart lagi, kita mau apa? Restart lagi, kita mau apa? Download lagi. Dan semua itu, misalnya, bila Anda beli komputer dari sebuah toko komputer gitu, PC, apa sih yang bisa dilakuin pertama kali? Cuma nge-print text doang, kalau Mac, banyak banget. Oke, kita break dulu, nanti kita sambung lagi, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, pemirsa, ilafsal, segera kembali, usai hari wadah berikut. Terima kasih Anda kembali bersama Ilafsal, kita hari ini membahas komunitas Macintosh di Indonesia. Dan sudah ada SMS yang masuk, kita lihat dulu. Ya. Apakah Mac OS dapat diganti Windows XP? Soalnya software yang mendukung Mac sangat sulit sekali dicari. Bagaimana dengan durability hardware dan software komputer, komputer Apple, berapa rata-rata untuk life cycle-nya? Jibeng mungkin menjawab. Oke, mungkin saya jawab pertanyaan nomor dua ya, yang paling gampang. Soalnya saya ada mesin, itu pertama kali saya punya Macintosh. Itu saya beli tahun 97, dan itu masih saya pakai. So, to the math, berapa lama? Jadi, durability-nya oke lah ya, tak lama. Oke banget. Tapi ini nih, ini yang menarik, karena softwarenya katanya jarang bisa ditemukan. Kita kan kalau misalnya pengguna PC biasa, kita ke Mangga 2 atau ke Mangga 2, dapet software apa yang kita mau. Untuk ini kan sulit ya? Enggak, itu persepsi aja mbak. Karena, contoh begini, untuk Windows itu ada 50 ribu software, ratusan ribu. Kalau di Mac, kita cuma ada beberapa aja, cuma ada software-software terbaik. Software-software yang benar-benar yang out person. Terbaik menurut Anda, belum tentu terbaik menurut seorang yang lain gitu, misalnya dengan profesi yang berbeda, Anda kan masih di sekolah nih? Iya. Iya kan? Jadi, kita biasanya, kita, apa, hinul ya? Iya, cari, cari, cari borannya gitu. Jadi, maksudnya? Karena, banyak kita software Mac yang kita tinggal download aja, jadi tinggal semuanya itu udah full version, tinggal kita download, cuma dia ada lucky-nya gitu. Kadang-kadang, ya makanya kita kalau pergi ke gathering, suka kabel itu kemana-mana mbak. Baik, jadi itu pentingnya bergabung di sebuah komunitasnya, terutama karena ini share-nya cuma 5% di Indonesia ya, like in Toshini. Oke, sayang sekaliannya waktunya sudah habis, Jibeng, Yuzah, terima kasih sudah bersama saya siang ini berbagi cerita tentang apa itu dan apa yang dilakukan di dalam komunitas Macintosh. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Dan, pemerintah, sebelum kita akhiri in-life show untuk hari ini, berikut laporan mengenai PSN, luncurkan arsitektur warnet open source, smart card dari Gemplus Technologies dan tablet PC IBM X41. Inilah tiga jenis arsitektur komputer berbasis Linux yang dikembangkan oleh PT. Fasfik Satelit Nusantara untuk warnet berbasis open source. Egos berdikari, mengandalkan penggunaan satu server untuk melayani empat hingga enam monitor atau workstation. Sementara Egos laba-laba, memanfaatkan satu server dan sebuah terminal tanpa hard disk untuk digunakan sekitar 12 workstation. Sedangkan Egos Quartet ditujukan untuk penggunaan workstation berspesifikasi cukup tinggi, misalnya untuk game. Arsitektur ini memungkinkan penggunaan satu PC dengan empat kartu VGA untuk melayani empat workstation. Gameplus teknologi Asia memperkenalkan teknologi smart card untuk solusi layanan keuangan dan sektor perbankan Indonesia. Penggunaan chip smart card menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan layanan dan kecepatan transaksi keuangan serta perbankan. Hingga saat ini smart card yang ada telah berkapasitas hingga 128 kilobyte. Memorinya juga mampu menampung seluruh data diri dan rekening keuangan pengguna jauh lebih baik daripada penggunaan kartu magnetik. Selain itu, tuntutan standarisasi IMV yang telah diterapkan di Eropa juga menjadi pendorong implementasi smart card di Indonesia. Untuk jangka panjang, smart card bisa diaplikasikan untuk aplikasi non-keuangan. Misalnya KTP nasional terintegrasi dengan kartu pembayaran, kartu kesehatan, dan e-passport. Notebook jenis tablet PC menjadi pilihan Lenovo sejak mengakuisisi divisi personal computer IBM 1 Mei 2005 lalu. ThinkPad X41 menjadi notebook resmi pertama Lenovo yang tetap mempertahankan berbagai teknologi notebook IBM. Misalnya sistem lock-on biometrik sidik jari, serta sistem keamanan data hard disk dari benturan dan software crash. Etnologi ini sebetulnya adalah etnologi yang betul-betul sangat dipergunakan, sangat dibutuhkan oleh para pemakai, sehingga pemakai merasa dia punya rasa aman. Karena apa? Karena produknya secure. Misalnya dengan adanya security, dengan adanya airbag, dia juga merasa convenient. Produk ini menyasar segmen kombinasi antara pasar Lenovo di unit usaha kecil dan menengah, dengan pasar IBM yang fokus di segmen medium dan korporat. Sampai di sini tayangan e-life sale untuk pekan ini. Seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mutia Hafid, Maju Terus, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!